Intro Bank Indonesia perwakilan Bali selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUFA BB Jika ditemui pelanggaran aturan seperti beroperasi tanpa izin, dipastikan KUFA akan disegel dan tidak diizinkan untuk beroperasi lagi Sampai saat ini terdapat sekitar 70 KUFA yang tidak berizin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kausa Iman Karana menyatakan Sampai saat ini ada sekitar 70 KUFA ilegal yang ditemukan beroperasi tanpa izin Tindakan yang telah dilakukan yakni dengan melakukan penyegelan Bank Indonesia selalu mengawasi KUFA BB terutama di daerah-daerah pariwisata seperti Kute, Sanur, Ubud, serta berbagai daerah lainnya Keberadaan KUFA di Bali diharapkan mampu beroperasi dengan profesional serta menjaga citra baik Bali sebagai daerah pariwisata Selain beroperasi tanpa izin, permasalahan yang kerap ditemui yakni jual-beli izin Izin untuk satu KUFA digunakan untuk membuka KUFA di cabang lainnya KUFA ini masih jalan, kawan-kawan kami di lapangan Itu terdiri dari Pemerintah Indonesia dari pusat Dari Departemen Kebijakan dan Pembayaran Kemudian dari Paris Krim, Polisi Jakarta Jalan ke seluruh disebar, jadi ada di Huter, ada di Seminyak, ada di Sanur, ada juga di Ubud Dan ini kegiatan penertiban akan kita lakukan terus-menerus Sehingga nanti KUFA di Bali ini bisa menjadi KUFA yang profesional Itu ada juga jual-beli izin juga ada Jadi jual-beli izin itu artinya KUFA yang satu dapat izin, kemudian dia seolah-olah buka cabang Keberadaan KUFA di seluruh Bali diharapkan berjalan di atas aturan yang ada Seluruh pihak terkait juga diharapkan untuk turut mengawasi keberadaan KUFA di Bali